Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar dan babak kualifikasi Malaysia Master 2024 hari pertama. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Guttama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus kalah dari ganda putra unggulan kedua Kim Astrup, Ander Skarup Rasmussen dengan skor 11.21 dan 13.21 dalam durasi 30 menit. Di babak pertama kualifikasi tunggal putra, Cesar Hiren Rustativo berhasil menang atas pemain India S. Sankar Mutusami Subramanian dengan skor 21.12 dan 21.17 dalam durasi 33 menit. Di babak kedua kualifikasi, Cesar Hiren Rustativo berhasil mengalahkan pemain India Satish Kumar Karunakaran dengan skor 13.21, 22.20 dan 21.13 dalam durasi 56 menit. Dengan demikian, Cesar Hiren Rustativo berhasil melaju ke babak utama. Di babak pertama kualifikasi tunggal putra, Alwi Farhan harus kalah dari pemain Denmark Metz Kristoffersen dengan skor 21.11, 13.21 dan 18.21 dalam durasi 51 menit. Sementara itu, Ciko Aura Dwi Wardoyo, Komang Ayu Cahyadewi, Putri Kusuma Wardani, Esther Nurumi Triwardoyo, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayu Kusuma Wati, Dejan Ferdinand Syah, Gloria Emanuel Wijaya, Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, dan Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, baru akan bertanding pada hari Rabu 22 Mei. Terima kasih telah menonton!